Ah, Alhamdulillah, semuanya lancar hari ini sayang. Iya. Semua itu berkat kamu sayang. Berkat doa, berkat dukungan, kesabaran, dan yang paling bening berkat cinta kamu. Makasih ya. Sayang, tapi aneh ya rasanya ya. Pulang terus anak-anak gak ada. Udah, merasa sepi gak? Aku gak kebayang loh kalau nanti anak-anak udah pada besar-besar. Kebayang gak? Indah, ilham, sama gilang. Mereka besar terus mereka udah gak manja-manja lagi sama kita. Kebayang dong kayak apa sedihnya. Tapi udah dong, jangan sampai jadi sedih gitu. Kan hari ini hari bahagia kita sayang. Oh. Kok buat aku sih setiap hari hari bahagia aku asalkan sama kamu. Iya dong. Sayang, kamu tau gak? Aku udah berpikir. Apapun yang aku lakukan, aku belajar dari pengalaman aku. Allah itu gak hanya memberikan aku kekuatan dan kesabaran. Tapi juga kejutan. Tapi juga keajaiban sayang. Iya gak? Jadi, aku berencana. Dan aku memutuskan. Kita program punya anak. Oke? Maksudnya mas? Kok maksudnya sih apa? Tapi mas... Tapi apa? Kamu takut dan jatuh? Karena vonis dokter? Sayang. Dokter itu bukan Tuhan. Apapun bisa terjadi sayang. Kamu aja udah jatuh. Udah jatuh duluan karena vonis satu dokter. Kita cari dokter lain. Kita cari opini dokter lain. Kita cari sumber masalahnya apa. Kita berusaha semaksimal mungkin sayang. Dokter zaman sekarang tuh banyak banget yang hebat-hebat tau gak? Tapi itu bukan masalah sayang. Dia takut. Yang paling penting. Kita punya Tuhan yang lebih hebat. Tapi aku takut mas. Sayang. Apapun hasilnya. Yang penting sekarang kita berjuang dan berdoa. Kita berserah sayang. Apapun hasilnya. Kita ikhlas. Oke? Lebih baik. Kita berjuang semaksimal mungkin walaupun gak dapat apa-apa. Daripada kita gak berusaha sama sekali. Dan kita gak dapat apa-apa sayang. Tidak. Tidak. I love you. You love me? Aku love you. Merikamu.